Bahwasannya memulihkan nama baik dan membersihkan seluruh tuduhan-tuduhan terhadap almarhum Novi Anza Yosua Uta Barat yang selama ini digaung-gaungkan sebagai konstruksi pembelaan yang menurut saya tidak relevan. Kalau kita melihat ke belakang apa yang dituduhkan kepada almarhum mulai dari melakukan pelecehan seksual kepada Putri Candrawati yang dimana Yosua ini sendiri adalah seorang ajudan yang sangat hormat dan respek kepada ajudannya, begitu tentu itu tidak mungkin. Kemudian tuduhan pemerkosa yang sudah jelas-jelas tidak ada bukti dan itu terbantahkan. Kemudian dikatakan Yosua memiliki kepribadian ganda, kemudian suka bermain perempuan, sehingga dalam hal ini kami keluarga tentu sangat berharap kepada majelis hakim setelah memberikan keadilan kepada seluruh pihak, maka dari itu nama almarhum harus segera dipulihkan dari semua tuduhan yang selama ini tersiar dalam pemberitaan-pemberitaan maupun dari perkataan-perkataan pembelaan-pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa, serta restitusi, begitu ya. Ganti kerugian baik dari pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan ya, kemudian termasuk pengembalian barang-barang dari Yosua kepada keluarga. Sehingga dalam hal ini untuk pemulihan dan restitusi itu seharusnya diberikan kompensasi yang luar biasa kepada keluarga. Dan kami juga meminta pastinya untuk diberikan penghargaan kepada almarhum Brigadino Yosua Tabara sebagai ajudan yang telah berbakti dan mengabdi kepada negara maupun atasannya selama ini dengan sangat baik. Saya rasa demikian mas.